Kalau nggak salah, Anda akan dipanggil minggu ini. Kalau nggak salah, Anda akan dipanggil minggu ini untuk direskrim Suspolda Metro. Atas laporan saya. Sudah mulai berbalikan, saya emang sudah nggak dipanggil lagi. Waktu sudah selesai, sudah nggak ada lagi BAP-an, saya nggak tahu hasilnya apa. Saya tidak mau mendahungi penyelidik. Tapi Anda ada laporan saya mulai minggu ini. Parha juga dari waktu itu. Kenapa nggak ke polisi? Sekarang gini, sekarang gini aja deh. Dia juga kayaknya memanfaatkan keadaan untuk ada keributan ini. Dia tuh namanya udah tergelam. Ada TV yang ngundang dia lagi? Nggak ada. Jadi dia kayaknya memanfaatkan. Dan dia kayaknya mengukur, mengukur musuh atau lawan-lawannya. Dia mengukur gue karena tahu gue orang-orang itu sebetulnya jarang meladenin orang. Tapi dia kaget. Karena ternyata gue ladenin gitu kan. Dari laporan polisi. Mengklarifikasi kebenaran penggunaan dana itu. Mereka menyampaikan di podcast, di podcast bahwa uang mereka nggak pernah pakai. Walaupun mereka nanti mengaku juga uang pakai. Jadi kalau mereka udah memakai uang lebih dari 200 juta. Jujur aja tuh sudah pakai uang. Nggak usah buat putar-putar gitu. Karena segala sesuatu yang telah diucapkan akan menjadi dampak kepada orang yang mengucapkan. Jadi intinya bahwa yang memulai itu siapa gitu. Jangan hari ini kan rakyat Indonesia yang bully karena ada orang yang berjiwa sosial dan kemanusiaan baru yang diserang pribadi Tenovi. Itu aja. Kita rasa bahwa itu sudah kemana-mana dan mereka udah salah menerjemahkan sendiri. Jadi gini, kan mereka di podcast dengan jelas bilang bahwa tidak pernah memakai uang. Sumpah pula ya kan. Kalau orang sudah teriak-teriak sumpah bersumpah-sumpah seperti itu di podcast. Bahwa kami nggak pakai uang. Tapi terbuktinya mereka mengaku di ending terakhir. Siapa yang berbohong di sini? Tenovi intinya harus mengklarifikasi setiap tuduhan-tuduhan burung. Kalau itu adalah bagian daripada rakyat Indonesia yang kita berada pada zaman ya. Zaman transparansi. Mana di dunia media sosial ini kan wajar tuh. Salah ngomong mereka kan ya bagikan. Itu hal biasa. Tapi Tenovi belum pernah berstatemen yang buruk-buruk. Itu aja. Artinya lihat itu. Siapa yang teriak di mana-mana. Kalau bukan masyarakat Indonesia. Mereka gerak dengan perbuatan orang yang mau ditolong. Malah membuat rusak nama baik orang yang berjiwa sosial. Syukur kan. Dia sendiri kan dia teriak di podcast. Bahwa matanya udah bisa melihat. Saya sebagai pengacara juga senang tuh. Kalau dia matanya melihat. Ya kan. Artinya dana itu bisa dikasih buat orang lain yang memenuhkan. Ya kan. Gue kenal Farhat juga kan lama. Gue sayang sama Farhat. Tolong dong bawa Farhat ke psikiater. Coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pasti. Gue berharap itu semua tidak terjadi. Gue berharap Farhat baik-baik saja. Kira-kira orang senaranya itu. Ada orang buta dihajar, dizolimin. Ada uang orang buta diambilin. Jadi orang buta gak ngeliat uangnya lo ambil. Lalu gue ke bank langsung dipencetek. Langsung pindah uangnya. Kami mau ngambil angka hukum atau tidak. Tapi melihat situasi dan kondisi seperti ini. Kemungkinan besar kami akan melakukan upaya hukum juga. Agar apa? Agar orang-orang yang ngomong mendapat informasi. Mencari informasi. Terus juga menyampaikan hal-hal yang menurut saya. Ini kurang-kurang elok. Apalagi tadi saya lihat di Youtube. Ini ada perkara walaupun SP3. Sudah tahu di SP3 masih diomongin juga. Nah ini masalah nih. Ini sahabat saya ini benar-benar kelihatannya sudah oversight. Sudah oversight. Ini berpotensi dia ini akan menghadapi permasalahan hukum yang benar-benar akan membuat dia nanti dalam kondisi yang sulit. Sebelum ada donasi ya saya yang tanggung. Karena kan memang si Agus jujur gak ada duit ya. Ya walaupun ada istilahnya gak seberapa gitu. Jadi untuk maaf bukan saya lagi ini ya. Untuk makannya Agus. Untuk tempat tinggalnya Agus memang saya yang tampung. Sampai kedua orang tuanya di jeput dari Aceh. Datang ke Aceh. Sampai saat ini pun masih ada orang tuanya. Tinggal di sini. Ikhlas ridoh dunia akhirat. Karena saya berpikirnya gini. Saya hanya berbuat baik kepada orang yang benar-benar lagi butuh pertolongan. Di luar itu saudara ataupun enggak. Bagi saya Agus saya anggap dari orang lain ataupun saudara. Saya akan lakukan itu bagi orang yang butuh. Tapi saya yakin lah. Karena Bang Parhat orang bijak. Dan Bang Parhat pun sudah menyampaikan kepada publik. Bahwa Bang Jen itu orangnya sederhana. Dan Bang Jen itu kita ambil positifnya yang baik-baiknya aja lah. Yang jelek-jeleknya gak perlu dikonsumsi. Kan udah banyak gitu loh. Kegaduhan dalam kasus ini. Ini lengkap. Ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air. Bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Prati Winovianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduan pencemaran nama baik. Ayo Kak tuntut Kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik. Tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras. Sekini menggandeng pengacara baru yakni Nek Praden. Dadan Mariana dari LDL Law. Praden sesumbar menyebut Prati Winovianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja Bang. Apa perlu saya bongkar disini? Dia, Novi. Bermain narkoba apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Ungkap Praden dilaksir dari Instagram medsos Ramei Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama memakai dengan dia. Jadi kalau terus mengotot, saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi katanya. Meski demikian, Praden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba. Maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum Koko, gak usah bicara sekarang kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada nanti kita tes urin aja bener gak dia pemakai narkoba sambungnya. Jangan macem-macem dengan kami kalau gak mau merambet kesana kemari bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Prati Minofianti tengah bersetuju perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus juga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Prati Minofianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Prati Minofianti. Agus Salim yang awalnya mengaku Legowo mendadak melaporkan Prati Minofianti ke Polda Metro Jaya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton